Oke, yo, 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 what's up everyone, it's me, Reddy, and welcome back again to my channel Bumper dulu Thank you banget, udah balik lagi ke channel gue Nah, kali ini gue akan nge-review sepatu Dia gak kolaborasi, dia juga menurut gue gak gitu special-special banget Cuman, dia ini keturunan dari sepatu yang spesial Jadi, perbedaannya itu di warnanya Jadi, sesuai judulnya aja, langsung gue akan unboxing dulu pertama kali Nike Air Max 90 Dakamu yang Calorie Fold Oke, ini dia, kalau Air Max itu boxnya kayak gini ya Warna merah dengan ciri khas logo Nike sus gede disini Terus juga, kalau kita lihat dari sampingnya ada Nike juga disini Nike juga disini Oke, langsung kita bakal unboxing ya Are you ready in 1, 2, 3 Boom Gila gak? Kalian pasti silau banget ngeliatnya ya Jadi, ini merupakan Fold, hijau-hijau stabilo ya, kalau Indonesia nyebutnya Langsung kita keluarin, disini kita dapat pair kirinya Terus di-pair kanan juga Ada kertas ya, kayak sepatu umumnya Gue akan megang satu aja buat kalian Ini kita rapiin lagi, kita masuk Oke, udah, maksudnya Sekarang kita langsung ke review sneaker-nya Oke guys, nah ini dia Sepatunya guys Air Max 90 Dakamu yang versi Calorie Fold Jadi, gue kasih tau dulu ke kalian Aslinya itu Dakamu itu item merah ya Dan selanjutnya dirilis ulang Biasanya sih Armos yang ngeluarin ya Dirilis ulang dengan reverse warna dari item merah itu tadi Sebenernya merahnya tuh kayak warna orange sedikit gitu Tapi kayak infrared lah nyebutnya kalau di Nike ya Merahnya tuh ya Bukan merah, darah banget Terus juga, abis itu Keluarlah dua colorway baru lagi guys Warna orange Sama si Fold ini Nah, kebetulan yang gue review kali ini Warna Fold-nya ya Nah, warna orange tuh yang kayak gini Mungkin nanti ke depannya Kalau ada barangnya, gue bakal nge-review ya Sebenernya yang Fold ini udah lama ya Kalau di Worldwide Tanggalnya itu rilis di bulan Mei Kalau nggak salah 15 Mei 2020 tahun ini Dengan harga retail price-nya itu Di angka 140 USD Jadi, sekitar 2 jutaan something ya 2 jutaan kecil ya Sekarang dollar udah naik lagi nih ya 14.500 ya Apa udah berapa nih? Ya, itu tadi untuk mengenai harganya Langsung kita ke sepatunya ya Oke, kita udah bisa lihat Ke sepatunya dengan ada packaging untuk lace-nya ya Kita dapet 2 tali sepatu Dengan ciri khas warna hijaunya Sama persis di bagian upper-nya Dan warna hitam ya Kalau bawaan talinya Dapet warna putih Jadi, kita cuan banget nih Dapet 3 tali sepatu sekaligus Yang bisa kalian gonta ganti Apabila kalian bosen Oke Terus juga Kayak dapet semacam apa ya Ini bisa juga mungkin kalian manfaatin Buat dijadikan keychain ya Logo Nike Air Jadi mirip-mirip kayak Kalau Jordan kan logo Air Jordan ya Yang warna oranye Kalian juga pasti tau Nah, itu ada Apa ya Peretelan-peretelan tambahan Dari Nike Yang kita dapet Kalau beli sepatu ini Nah, langsung aja Kita bakal ke sepatunya guys Oke, gue ini mungkin Agak masukin dulu Sedikit mengganggu Oke Kalian bisa lihat Looks-nya ini bener-bener kokoh banget Gak ada perbedaan dari The Real OG-nya Air Max 90 Ini bener-bener Silhouette Air Max 90 Dan materialnya Disini kalian bisa lihat Upper-nya itu Dia menggunakan bahan Leather ya Cuman leather-nya ini Kayak Ada kayak semacam Nebok-nebok gitu ya Cuman agak kasar gitu guys Dan ditemani dengan Corak Army-army ya Nah Kalau di Warna-warna lain Emang warna Army-nya ini Kayak warna Olive gitu Dan kalau yang disini Army-nya sedikit berbeda ya Kalian bisa lihat Oke Kita lanjut ke Bagian tow-nya Nah, di tow-nya ini Kalian bisa lihat Dia bahannya mesh Ya, bahannya mesh Ini yang merupakan ciri khas Dari Air Max 90 Kenapa dia Dijulukin sepatu Yang menurut gue ya Opini gue pribadi Bahwa sepatu ini Empuk dan nyaman Karena emang Upper-nya ini Nyaman banget Terus juga Karena Bahan mesh gini Kayak ada rongga Bolong-bolong gitu Jadi membuat kaki kita Tuh gak terlalu panas ya Jadi breathable ya Istilahnya Terus juga Gak bisa dipungkirin Emang udah ada teknologi Air bubble disini Terus kalian bisa lihat Di dalamnya warna fold juga ya Air bubble Terus disini Midsoul-nya ditemani Dengan warna hitam Cakep banget Nah Kita lanjut ke Bagian lidahnya Sampai di lidahnya ini pun Dia tetap diselimuti Dengan bahan yang Kemu-kemu gitu guys Ya Full Cuman di bagian dalamnya Tetap ada Busa-busa ya Ini yang bikin nyaman Di bagian insole dalam Semuanya ini Nah Itu aja Terus Nogo Nike shoes-nya Ini leather Ya Bagus banget Terus Di bagian untuk Lobang tali sepatunya Ini bahannya menurut gue Kayak Rubber ya Cuman ini keras sih rubbernya Ada disini Dan di bagian belakang nih Kalau kalian bisa lihat Dengan Penambahan logo Nike Air Yang berwarna fold Sesuai Colorway-nya Terus Di lidahnya tadi itu Gue lupa kasih tau Bahwa disini ada Apa tuh namanya Tag ya Tag Nike Air Terus ada tulisan Air Max Jadi emang ini bener-bener Retro banget Air Max 90 Terus Kita ke Outsole-nya Cuk Kalau ke outsole-nya Kalian kalau lihat Aslinya Gue agak sedikit Minusnya disini Kenapa? Ini ada sedikit Perbedaan nih Warnanya tuh Nggak mirip banget Sama si Ijo Stabilo Alias Fold ini guys Jadi nggak tau Kalau kalian bisa lihat Nggak Ini sebenarnya Agak sedikit berbeda ya Nggak tau kenapa Apa emang Dibikin sengaja begini Apa emang Nggak ada warna yang cocok Tapi nggak mungkin lah Nike segede gitu Nggak bisa nyocokin warna fold ini ya Cuman ini opini Pribadi gue Lebih better Disamain Tapi nggak gitu Ngaruh banget Karena Cuman masalah warna Toh juga nanti Dipakai lama-lama Kusam Apalagi di bawah Seperti ini ya Oke Ya itu aja Yang bisa gue bagiin ke kalian Paling ya Untuk sizingnya Buat kaki kalian Biasa Kalau yang kakinya lebar Mending Upsize half ya Half size Jadi Better kalian Half Upsize Upsize tengah Dari Dari Ukuran Normal kalian Cuman kalau kaki kalian Normal-normal aja Dan udah pernah pake Nike Udah sering pake Nike Otomatis Kalian ikutin aja Size Yang pernah kalian pake Itu aja yang bisa gue Sampaikan ke kalian Tentang Air Max 90 ini Bagaimana Menurut kalian Apakah kalian Cop Atau kalian drop Oke Kalian bisa komen di bawah Tungguin video gue Selanjutnya And then Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax